Pemirsa sebanyak 269 daerah di Indonesia menyelenggarakan Pilkada Serentak hari ini, 9 Desember 2015. Dan Pilkada Serentak ini menjadi penting momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Lalu apakah Pilkada Serentak ini akan berjalan lancar? Dimana seruan penolakan dari sejumlah pihak terhadap keberadaan satu pesangan calon pun masih terus bergulir. Lalu bagaimana dengan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT? Untuk membahasnya, telah hadir di studio Peneliti Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Peludem, Fadli Ramadhanil. Selamat pagi, selamat datang mas di Berita Satu TV. Kita berbicara mengenai Pilkada Serentak nih ya. Bagaimana Anda melihat sejauh ini persiapannya dari awal hingga hari ini? Ya, secara keseluruhan sebetulnya persiapan berjalan secara normal ya. Normal dalam artian KPU menyusun tahapan sesuai dengan pengalaman penyelenggaran Pilkada-Pilkada sebelumnya. Hanya saja memang harus kita akui bahwa proses penyelenggaran Pilkada 2015 kan memang terkesan agak terburu-buru. Terburu-buru oke. Terburu-buru dalam artian proses regulasi dan finalisasi undang-undang penyelenggarannya saja itu baru selesai di Februari 2015. Dan kemudian KPU harus memulai tahapan di 15 April. Bahkan hasil revisi undang-undang 8 2015 di bulan Februari itu justru mengharuskan menambah daerah 69 daerah yang awalnya tidak akan menyelenggarakan Pilkada di Desember 2015. Yang agak krusial itu kemudian soal pengalihan pembiayaan Pilkada dari APBN ke APBD. Hasil revisi undang-undang 8 2015 itu juga. Nah ini kemudian yang awal-awal penyelenggaran Pilkada agak menimbulkan, agak jolak juga karena soal kesiapan anggaran, kesanggupan daerah dalam menyelenggarakan Pilkada. Tapi ketika proses sudah berjalan, awal Juni itu kemudian soal anggaran sudah clear. Hanya saja kemudian muncul persoalan pencairan dan lain sebagainya. Ini kemudian tentu menjadi titik evaluasi yang penting untuk proses penyelenggaran Pilkada ke depan. Apakah masih relevan atau masih efektif ketika penyelenggaran Pilkada itu dibiaya oleh APBD. Catatan dalam proses penyelenggaran Pilkada 2015, saya yakin betul ini akan menjadi pertimbangan dalam perbaikan evaluasi ke depan. Anda sendiri melihatnya bagaimana dengan menggunakan APBD? Sebaiknya saya justru lebih mendorong, kami mendorong bahwa sebaiknya penyelenggaran Pilkada itu dibiaya oleh APBN saja. Nah ini justru akan lebih menjelaskan, akan lebih memastikan hakikat keserentakan Pilkada itu sendiri. Desain ini kan sebetulnya sudah clear di Perpu 1 2014 sebagai regulasi utama atau sebagai regulasi awal yang kemudian memberikan pengaturan dan perbaikan dalam proses penyelenggaran Pilkada serentak. Hanya saja kemudian itu dikembalikan lagi karena proses revisi di Februari 2015, tidak tahu juga alasannya apa sebetulnya. Nah tapi ketika Pilkada itu dibiaya oleh APBD, itu kan pertama muncul potensi konflik kepentingan antara pemerintah daerah yang masih menjabat dengan DPRD, begitu juga dengan KPU daerah. Salah satu modusnya saya ceritakan seperti ini. Kalau seandainya si kepala daerah masih bisa mencalonkan kembali untuk periode berikutnya, oh itu lancar sekali penganggaran Pilkada. Cepat ya. Bahkan bisa, apa yang KPU mau pasti ada. Bahkan melebihi dari anggaran yang dianggarkan oleh KPU. Tapi sebaliknya mas, kalau seandainya dia tidak bisa maju lagi, karena sudah dua kali periode atau karena tidak punya kesempatan politik lagi, itu anggaran Pilkadanya bisa sangat sulit sekali dipenuhi. Dari yang dianggarkan KPU bahkan bisa hanya dipenuhi 50 persen bahkan kurang. Atau termasuk juga proses pencairan. Nah lebih dari itu kemudian ini sebetulnya juga menyelamatkan atau juga menghindari KPU daerah khususnya untuk menghabiskan energi berdebat soal anggaran ini. Nah maka dari itu sebaiknya menurut saya ke depan memang soal anggaran ini menjadi penting. Sebaiknya memang digeser ke APBN saja. Jadi soal pengawasan proses pencairan itu dari satu pintu saja. Dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan kan kemudian. Jadi Kemendagri tidak repot lagi harus mengirim telegram ke seluruh provinsi dan keempatan kota untuk ayo dong segera cairkan anggaran Pilkadanya. Kalau memang Pemdanya tidak mau mencairkan, Kemendagri mau melakukan apa? Ini kemudian yang menjadi catatan penting dalam proses penyelenggaran Pilkada. Nah dari persiapan Pilkada Serentak ini selain APBN yang ke APBD tadi, Anda melihat apa lagi yang bisa menjadi catatan penting? Sejauh ini sebetulnya kalau dilihat dari segi teknis 99 persen kan sudah hampir selesai. Karena hari pemungutan suara hari ini. Dan dari 10 tahapan itu kan hanya tinggal beberapa saja, 10 tahapan pelaksanaannya. Hari ini pemungutan suara, penghitungan segaligus, proses rekapitulasi, dan proses penetapan hasil penyelenggaran Pilkada. Kemudian tinggal sengketa dan penetapan pemenang. Nah sejauh ini sebetulnya berjalan dengan lancar. Dan relatif tidak ada persoalan yang begitu besar sebetulnya. Hanya saja yang menjadi catatan penting itu persoalan masih adanya daerah kemudian yang belum selesai soal mekanisme pencalonannya. Soal pendaftaran calon dan penetapan calonnya. Dan semalam KPU kan sudah mengkonfirmasi bahwa karena proses penetapan calon ini belum selesai, ada 5 daerah kemudian yang ditunda. Ini sebetulnya kan tidak perlu terjadi kalau seandainya desainnya lebih matang soal proses penetapan calonan. Dan KPU lebih cermat pada proses verifikasi pencalonan di awal. Padahal sebetulnya proses penetapan calonan ini kan sudah clear semestinya. Kalau kita lihat tahapan, paling lambat November itu sudah selesai soal penetapan calonan. Tapi kenapa kemudian sampai hari H pun atau H-1 kemarin itu masih ada proses penetapan calonan. Padahal salah satu ciri proses pemilihan, pemilu atau pilkada itu Mas Kristian. Prosesnya bisa ditebak tapi hasilnya tidak bisa ditebak. Tapi kalau kita lihat kecenderungan hari ini itu prosesnya kan tidak bisa ditebak juga. Kenapa masih ada sengketa pencalonan? Padahal semestinya sudah selesai. Nah ini kemudian menjadi catatan penting. Dua catatan penting mengenai... Soal logistik menurut saya juga menjadi salah satu hal yang patut untuk diperhatikan. Kalau kita lihat kecenderungan kemarin Perludem melakukan pemantauan media aktif dari beberapa media masa. Kita lihat persoalan logistik itu sebetulnya tidak relatif sangat minim ya. Dalam artian dilihat dari proses pengadaan dan pencetakan logistik relatif lancar. Hanya saja ada beberapa logistik yang mesti dimusnahkan karena rusak. Nah dan itu tidak apa... dan itu minor sebetulnya tidak di banyak daerah. Nah tentangannya hanya kemudian ada di beberapa daerah di Papua misalnya. Pendistribusian. Maluku soal pendistribusian karena medan yang berat dan cuaca yang tidak bersahabat. Ya berbicara mengenai calon peserta pilkada akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa di Alucunopagi akan segera kembali.